Intro Saya berkesenian tidak harus berorientasi apa yang ada dan dilakukan di Indonesia memang saya tinggal di Indonesia tapi skop saya tentu saja mencari sesuatu yang lebih luas jadi berkesenian ya hidup jadi kita bukan berkesenian untuk hidup tapi kita hidup untuk berkesenian ya besi bekas itu sebenarnya kan apakah dia berbentuk ger atau rantai atau pipa itu ini kan barang-barang yang pernah mengabdi kepada kehidupan manusia tapi manusia melupakan jasa-jasanya dia lempar begitu saja dia buang dan saya ingin mencoba meletakkan barang-barang bekas yang pernah mengabdi kepada kita itu ke tempat yang lebih luhur ini adalah kaki kita selalu mempercantik mata kita mempercantik wajah kita mempercantik bibir kita tapi kita sering lupa bahwa kita itu berdiri di atas kaki dengan kaki yang membawa kita ke kemana saja sampai ke mancanegara jadi saya ingin mencoba membuat kaki yang tanpa rencana sama sekali dari satu skrup satu apa namanya gigi sepeda atau satu per saya susun sedemikian rupa tentu saja saya menyusunnya juga dengan kemampuan saya menguasai anatomi tubuh manusia akhirnya menjadi kaki bagi saya kesenian itu sesuatu yang luhur jadi mereka mendapatkan added value mereka menjadi barang kesenian dan bisa mengabdi kepada kehidupan manusia dalam hal tentu saja secara rohani secara spiritual pada saat bapak memutuskan untuk membuat patung korpus kristi dari bahan daur ulang pada saat itu pula bapak dan kami sudah siap bahwa orang mungkin akan memberi reaksi yang berbeda-beda dan itu memang terbukti pada saat patung itu selesai datang ke lokasi dan dia siap dipasang saya ingat pada saat itu ada beberapa umat yang datang dan mereka menyaksikan prosesnya yang lucu adalah ada seorang ibu di sebelah kiri saya dia sedang bertanya-tanya ini apa bagusnya kok barang bekas dijadikan patung dan patung untuk kaum katolik patung korpus kristi itu kan memang adalah kiblatnya mereka untuk berdoa sehingga dia bertanyakan kenapa harusnya patung yang ada di tempat yang luhur yang akan mereka sembah dibuat dari barang-barang yang justru sudah dibuang itu kan kontradiktif tapi di sisi lain ada satu ibu yang juga di sebelah kanan saya dia malah sedang menangis lalu dalam sesugukan tangisannya dia bilang dia sangat tersentuh melihat patung ini karena dia ingat bahwa figur Tuhan yang dia sembah memang datang dari kaum yang paling papa seni adalah bahasa Tuhan karena Tuhan senantiasa membuat segala ciptaannya itu seni bahkan semut rumput yang kecil pun dibuat sedemikian indahnya maka kalau kita bicara tentang simbol tentang Tuhan kita senantiasa berbicara tentang seni banyak orang yang memang kemudian mengagumi terima kasih tapi juga ada yang protes mengatakan ini kok kayak transformer dan katakan wah saya ngeri tapi sekali lagi ini suatu apa namanya simbol yang harus kita pajang yang harus kita wartakan gitu bahwa ada nilai setiap simbol ada nilai-nilai religius yang menurut saya sangat penting yang dipakai teguh adalah besi-besi bekas besi-besi ini pernah berjasa gitu sekalipun sudah menjadi bekas gitu ini gambaran dari banyak orang juga gitu meskipun kita ini banyak kekurangan tapi kita ada artinya hidup dalam dunia ini buat saya kesenian itu bukan hal yang harus memberi kenyamanan justru harus menjadi provokator gitu Anda harus diprovok supaya mendapatkan gagasan-gagasan baru sebuah karya seni spektakuler tidak selalu lahir dari filosofi rumit namun juga berasal dari imajinasi yang sederhana proses kreatif inilah yang dilakukan teguh ostentrik yang mengangkat kehormatan besi bekas menjadi karya estetik seorang di sepeda motor guys presiden kurang Yang mana? Yang ini juga? Bodo Jadi milih dua lagi? Ya, milih apa yang bisa dipakai selamat menikmati selamat menikmati